Pemirsa berita penangkapan komedian ternama Nunung terkait kasus penyalahan guna narkoba cukup mengejutkan banyak pihak. Disusul juga dengan berita aktor pendatang baru yang tengah naik daun, Jeffrey Nicole, yang juga ditangkap karena kasus narkoba. Ada yang mengatakan prihatin, kecewa, ada juga yang merasa heran. Mengapa sepertinya dunia artis rentan sekali dengan narkoba? Dan kita akan langsung mewawancarai sudah bersama kami dari luar studio. Sudah hadir kasat narkoba, Polres Jakarta Selatan. Ibu Vivi Cangkung, selamat malam. Selamat malam. Dan juga di sebelah Anda sudah ada Jeffrey Nicole. Selamat malam, Jeffrey. Malam. Saya bisa say hello dengan panggilan dari kampung kepada Enu Vivi Cangkung. Selamat malam, Enu. Selamat malam, apa kabar, Bapak? Baik, baik, baik. Itu mbak, kita kira di sini. Ada sapaan khas gitu ya. Silahkan lanjut. Baik, baik. Jeffrey, saya akan bertanya ke kamu dulu. Sejauh ini bagaimana kondisi kamu, Jeffrey? Alhamdulillah sehat. Makasih sudah nanya. Iya. Jeff, kamu mengatakan di media baru dua kali memakai ganja di tanggal 17 Juli dan 19 Juli. Bisa kamu ceritakan nggak sih? Dengan alasan katanya kamu tidak bisa tidur. Siapa yang pertama kali menyarankan atau mengenalkan ganja kepada kamu? Seorang teman yang menyarankan, yang mengasih. Karena dia tahu juga masalah saya. Dan bodohnya saya, saya menerima itu. Walaupun saya tahu saya salah. Walaupun saya tahu itu salah. Jeffrey, saya ingin tanya. Kan Anda ini public figure. Lalu kemudian bisa jadi idola begitu banyak orang gitu. Menjadi contoh yang baik. Tetapi sekarang ketika terjadi seperti ini, apa yang Anda rasakan berkaitan dengan posisi Jeffrey sebagai public figure? Saya pasti kecewa sama diri saya sendiri. Kenapa saya bisa sebodoh itu? Iya, Jeff. Dan hasilnya. Oke. Silahkan, silahkan, Jeffrey. Iya, saya sangat menyesal. Saya bodoh sekali. Jadikan saya contoh pokoknya untuk kalian-kalian di luar sana. Jangan pernah mencoba-coba ganja, narkoba, apapun itu. Jadikan saya contoh. Misal bakal datang di akhir. Jeff, tapi kamu pernah dengar nggak sih kalau ternyata mungkin saja di sekitaran kamu, teman-teman kamu, ada juga yang menggunakan narkoba? Atau kamu benar-benar hanya ditawari oleh satu pihak ini saja? Saya ditawari sama satu pihak ini saja. Karena saya pun selama 3-4 tahun belakangan ini selalu bekerja. Nggak, maksudnya benar-benar prioritas saya bekerja terus. Jeff, tadi menyambung pertanyaannya Bang Don ketika kamu mengatakan soal penyesalan dan ini merupakan kebodohan yang kamu lakukan dengan segala konsekuensinya. Apa yang mau kamu sampaikan, terutama ke keluarga kamu, ke teman-teman, sahabat, termasuk juga fans setia kamu di luar sana? Pasti minta maaf ke keluarga saya, mama, papa saya yang udah ngingitin, selalu ngingitin. Jangan pernah coba-coba larkoba ganja. Saya minta maaf kepada kerabat dekat saya, sahabat saya, orang-orang tersayang saya, fans saya, mohon maaf. Mohon maaf, jadikan aku contoh. Saya pengen terima kasih juga buat polisi yang udah membantu saya sadar, khususnya Bu Vivik dan timnya. Sebelum saya terjerat lebih jauh lagi. Terima kasih juga yang udah ngasih support, yang selalu datang ke tempat saya ini, disini. Yang udah ngasih seluruh cintanya. Makasih banget. Terima kasih. Baik, Jeffrey. Saya akan ke Ibu Vivik. Ibu Vivik, sejauh ini ada dua pihak yang ditangkap, ada rekan dari Jeffrey juga berinisial RE. Apakah masih berkaitan dengan Jeffrey, terutama apakah mungkin mereka mendapatkan barang haram ini dari satu supplier atau lainnya? Hasil interagasi memang mereka mendapatkan satu jaringan yang sama. Dan jaringan itu dengan inisial T, kita masih di PO. Dan kita masih lakukan pendalaman lagi. Serta dari rekan yang kami tangkap dengan inisial RE, ini juga sudah mengaku bahwa barang tersebut dia pun mendapat di tempat yang pernah sama mereka ketemu dengan Jeffrey. Bu Vivik, info yang saya dapat begitu ya, saya coba cari-cari info dari teman-teman artis, terutama yang pernah terjerat kasus narkoba. Bahwa mereka menyatakan sebenarnya di antara mereka itu, ini kita bicara secara holistik begitu ya, teman-teman publik figur. Antara satu dan lainnya itu sebenarnya sama-sama tahu. Pertanyaannya kemudian, apakah memang ini dalam jaringan yang sama? Antara kasus yang satu, kasus dua, kasus tiga, kasus yang lain, kasus yang sebelum-sebelumnya? Suppliernya ya? Kalau dibilang jaringan, ya kalau bilang jaringan sama, kita sampai detik ini kita belum bisa mendatakan ya. Tapi paling tidak jenis yang mereka gunakan ini rata-rata adalah gunanya jenis-jenis yang sama gitu. Tapi itu jaringan kita masih belum, belum meraba-raba apakah ini satu jaringan atau enggak gitu. Karena jenis barang bukti pun sama gitu. Bu Vivik, bagaimana public figur, artis terutama mereka bisa mendapatkan narkoba ini lewat mana? Siapa yang menawarkan ini kepada mereka? Rata-rata ya mereka yang punya komunikasinya aktif, seperti yang sudah terjadi pada si Jeffrey, adalah teman yang sering mereka ketemu. Dan ini yang perlu antisipasi dari sesama rekan, sesama orang-orang yang sering berjumpa, ya harus waspada. Perhubungan teman pun harus pinter-pinter lah. Kalau memang tidak menguntungkan diri, ya mengundurkan diri, dalam arti menjauh lah. Tapi kalau teman yang menguntungkan, ya silahkan. Tetap waspada pada diri sendiri. Artinya memang pintu masuknya lewat orang dekat begitu ya, orang terdekat ya, bukan ada yang tiba-tiba menawarkan. Rata-rata, ya rata-rata orang terdekat. Orang terdekat yang memang awalnya mereka tidak tahu, lalu mereka pergaulan yang semakin mendalam, yang akhirnya lari ke arah itu. Seperti yang dialami oleh Jeffrey, berawal hanya dengan pertemanan, lalu mencurahkan apa yang dia rasakan dalam kegiatan dia sehari-hari kurang tidur. Dia ingin istirahat, gimana ya aku ingin istirahat, ini lebih enak gitu kan. Nah disitu masuklah, masukkan yang menurut Jeffrey mungkin saat itu dia membutuhkan untuk kebutuhan dirinya untuk bisa menenangkan diri. Mungkin saat itu dia merasa oke. Tapi setelah kejadian ini, barulah dia mengerti dan sangat menyesal. Tetapi ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba kan, biasanya prosesnya orang menggunakan narkoba ini lama kan, apalagi kan berkelompok biasanya. Itu tadi yang saya sampaikan Bang Don. Jadi memang suatu jaringan narkoba ini berawalnya dari sesuatu pertemuan yang mungkin tidak aktif, tapi di antara mereka ada satu kesamaan untuk komunikasi. Yang sehingga kesempatan yang tidak saat mereka mawas untuk dirinya, disitu saat masuk dan mereka lengah. Itu yang sehingga mereka bisa terjerat. Bu Vivik tadi Anda mengatakan bahwa harus waspada begitu ya, pergaulan yang ditemui dalam lingkungan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah gaya hidup begitu ya. Tapi apakah kemudian lingkungan artis ini memang rentan begitu menjadi sasaran para bandar narkoba ini melihat bahwa beban pekerjaan mereka, mungkin yang membuat mereka itu akhirnya mencari solusi. Dan solusinya bentuknya adalah narkoba. Ketika tadi Jeffrey sempat mengatakan bahwa karena tidak bisa tidur, itu salah satu alasannya mengapa dia menggunakan ganja begitu. Tapi apakah bisa dikatakan bahwa lingkungan pergaulan atau lingkungan artis ini memang rentan menjadi sasaran bandar narkoba? Ya, saya bisa katakan itu. Karena dari jaringan narkoba sudah bisa membaca situasi kegiatan yang begitu power, membutuhkan tenaga yang begitu power, over time, yang harus mereka membutuhkan istirahat cukup banyak, tapi dituntutan kerja yang begitu padat. Sehingga itu yang membuat jaringan narkoba bisa masuk di kalangan artis. Dan ini sangat membahayakan. Apalagi kalangan artis merupakan punya power untuk seluruh anak-anak muda atau masyarakat umumnya ya, panutan ya. Bu Vivik, saya ingin menanyakan sebenarnya harganya ini kan harga narkoba tidaklah murah begitu ya, ganja atau sabu dalam kasus nunum begitu ya. Jadi harganya memang hanya untuk kelompok yang memang mempunyai uang dan daya beli yang cukup begitu ya, artinya tidak sembarang orang juga bisa membeli narkoba. Sebenarnya harganya ini fantastis. Tergantung penjualnya, saat dia berhadapan dengan orang yang sangat membutuhkan, dia bisa harganya jadi mahal. Saat dia tahu bahwa yang dia berhadapan ini ada orang yang berduit, dia akan menjadi harga mahal. Tapi saat orang yang dia berhadapan membutuhkan lalu duit dengan pas-pasan, dan dia juga membutuhkan bahwa barang itu bisa laku, dia bisa jual harga murah. Nah, jadi fantastis sekali harganya, tergantung dari apa yang jaringan ini ketemu. Baik. Bu Vivik, saya akan kembali ke Jeffrey. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Jeffrey. Jeffrey, bagaimana kamu dan keluarga kamu memutuskan langkah ke depannya? Karena sejauh ini, apakah benar keluarga kamu belum juga mengajukan rehabilitasi untuk kamu sendiri? Keinginannya pasti pengen direhab, sudah-sudah diajukan untuk rehab, dan semoga dikabulkan. Itu aja sih, semoga dikabulkan. Jack, mungkin ini adalah mimpi buruk untuk semua orang tua, apakah ada hal yang khusus yang ingin kamu sampaikan ke orang tua kamu melalui layar kaca kami? Mohon maaf. Ini kalau bodoh. Ini kalau... Gak bakal ngulangin ini lagi. Pertama dan terakhir kalinya. Udah sekarang, fokus kerja. Bangun masa depan. Baik, terima kasih Jeffrey Nikol. Semoga proses hukum bisa berjalan dengan baik untuk kamu dan Ibu Vivik Cangkung. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita harapkan bahwa pesan dan nerim wawancara ini bisa ditangkap oleh semua masyarakat. Jauhi narkoba, karena memang itu pilihan yang buruk dan salah. Terima kasih banyak Jeffrey Nikol dan Ibu Vivik Cangkung atas waktunya. Baik, Pak Mirsa. Kita akan lanjutkan kembali. Metrona TV News. Tetapi ini paradoks artis. Coba bayangkan mereka itu menghibur begitu banyak orang. Lalu kemudian sekarang kita melihat mereka menangis. Ini paradoks. Jadi pelajarannya jangan sampai terjebak di sini. Karena mereka kan paduk figur. Ada tanggung jawab. Ditiru. Menjadi role model banyak orang. Apalagi publik figur yang memang digilai begitu fansnya. Banyak remaja yang juga masih mencari identitas diri. Tidak terbayanglah nundung yang biasanya ketawa-ketawa dan kita membuat tertawa terbahak-bahak. Kalau kemudian kita lihatnya sekarang menangis. Sedang menangis terseduh-seduh. Baik. Kita akan lanjutkan Pak Mirsa. Ada tema lainnya. Yaitu soal rektor asing di perguruan tinggi negeri. Apakah Anda setuju atau tidak? Banyak sekali kontroversinya akan kami bahas. Usa Jada. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.